What's up guys, welcome back to my channel, Willy Kun Channel dan hari ini gue akan menceritakan kisah horror buat kalian yang gue dapatkan dari salah satu website yang judulnya adalah Gagal ke puncak lau, pulang membawa banyak cerita diceritakan oleh Vida Riani pada tahun 2019 nah tapi sebelum gue menceritakan kisah horror ini kepada kalian jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya aja abis itu jangan lupa juga untuk share video ini ke temen-temen kalian, ke keluarga kalian pokoknya ke semua orang biar mereka juga mendapatkan kisah yang sangat mengerikan ini so langsung aja gue akan menceritakan kisah yang akan menghantui kalian let's go guys gunung lau yang tinggian 3265 mdpl berada di perbatasan Jawa Tengah, Karanganyar dan wilayah Jawa Timur, Bagetan gunung lau adalah salah satu gunung favorit para pendaki karena keindahan jalurnya dan cerita-cerita mistisnya yang berkembang tentang gunung ini menuju titik awal pendakian gunung bisa menggunakan bis antar provinsi atau kereta dengan waktu tempuh kurang lebih 10 jam awal September 2016 kejadian ini terjadi, saya bersama 10 teman merealisasikan pendakian ke gunung lau perjalanan kali ini sangat menyenangkan sebab banyak cerita-cerita seru yang akan disampaikan jadi pulang kerja, saya langsung menuju stasiun Pasar Minggu, transit untuk ke Kemayoran karena gak dapet tiket kereta buat berangkat, kami cuma punya tiket pulang kami memutuskan untuk naik bis malam yang poolnya berada di Kemayoran ya juga kalian dijadikan meeting point cerita saya diajak oleh seorang teman, Adam Arwi namanya saya baru mengenal teman-teman lainnya saat di Damri Kemayoran Bang Irwan yang dipilih sebagai leader bersama Bang Irwan, Bang Seno Saputra, Firman Syah, Adam Arwi, Bang Heru, dan Jen Jane saya berangkat dari Jakarta untuk bertemu teman-teman pendaki yang sudah menunggu di terminal Tirto Nadi Solo karena long weekend, jumlah penumpang melonjak pesat dan salahnya kami gak beli tiket bis beberapa hari sebelumnya teman laki-laki kesana kemari untuk mencari tiket sementara saya dan Jen menjaga tas sambil bertukar cerita beberapa saat kemudian, mereka kembali dengan wajah muram lantaran kehabisan tiket bis karena saat itu perut keroncongan, kami mengisi perut sambil memikirkan cara buat berangkat ke Solo sedang asik makan pecel lele di samping pool Damri sambil mengobrol soal keberangkatan, ada seorang bapak-bapak berambut gondrong dan bertubuh tinggi ikut nimbrung dan dia menawarkan untuk mengangkut kami dengan mobilnya kebetulan ia hendak menuju Solo bersama istrinya juga perjalanan gak semulus yang kami pikirkan setelah dil-dilan ongkos, kenalah kami ongkos getok sekitar 180 ribu per orangnya berangkat kami ke Solo dengan mobil sedan milik bapak gondrong itu walaupun berdempetan di dalam mobil, kami gak peduli ah elah, yang penting tuh sampai pikir kami perjalanan gak semulus yang kami pikir salah masuk tol, ban gembos di tol Cipali akhirnya keluar dari tol entah di desa dan daerah mana yang sepi dan gelap kanan kiri hutan yang sangat minim penerangan dan entah kenapa, lampu depan mobil mati dan kami merabah jalan dengan bantuan pantulan lampu dari kendaraan lain kalau ada kendaraan yang lewat berarti aman kalau gak ada, gelap-gelap tan dan kami semua cuma bisa komat kamit memanjatkan doa supaya jangan sampai masuk jurang mobilnya akhirnya kami menemukan bengkel yang hampir tutup bapak montir yang baik hati mau menolong kami untuk isi freonase menggantikan lampu dengan mobil dan memeriksa ban ketika akhirnya meneruskan perjalanan bapak gondrong lupa arah masuk pintu tol sebelahnya naik mobil pribadi ya seperti ini waktu tiba semaunya alhasil jam 8 pagi barulah akhirnya kami tiba di wilayah Solo nah dengan sok tahu kami minta diantar ke terminal kecil yang kami kira sebagai terminal bus kenyataannya terminal itu hanya terminal bayangan saja tempat angkutan desa dan bis 3 per 4 lalu lalang mencari penumpang setelah bertanya sana sini barulah kami tahu ternyata terminal Tirtonadi masih jauh masih harus naik bis 3 per 4 30 menit lamanya rasanya saat itu ingin nangis kok ada saja ya hambatannya untuk pergi mendaki gunung lau kami pun naik ke bis menuju terminal Tirtonadi dengan ongkos 5 ribu per orangnya alhamdulillah akhirnya tiba di terminal Tirtonadi jam 11 siang disana sudah ada 2 orang yang menunggu yaitu Kak Tan Pia dan Mas Pram dari Semarang tapi pada saat itu keganjilan mulai muncul setelah tukar cerita soal perjalanan dan mengisi perut tentunya kami langsung menuju jalur pendakian gunung lau via Candi Ceto perjalanan ditempuh sekitar 2 jam pemandangannya indah kebuntenya hampir di kanan kiri jalan ada bukit-bukit yang tinggi menjulang pohon-pohon pinus koko berdiri di pinggir jalan saat melintasi jalur ini jangan lupa buat membuka kaca mobil udaranya segar sayang untuk dilewatkan begitu saja pokoknya yang awalnya mengantuk pasti bakal melek terus begitu melihat pemandangan epic ini kami pun tiba di rumah pemilik mobil yang menjemput kami di Solo letaknya di kaki gunung lau dekat dengan Candi Ceto pemandangan di depan rumah yang wah jangan ditanya Masya Allah indah bener di base pendakian Candi Ceto pendaftaran diurus oleh leader kami Bang Irwan sementara ia mengurus si maksi perizinan dan debriefing kami hanya menunggu sambil selfie setelah kelar urusan mengurus kami berdoa kemudian mulai mendaki waktu itu sekitar jam 5 sore kami mendapatkan dua teman baru dari Semarang yaitu Mas Mencen dan Mas Gondrong jadilah kami bersebelas mendaki bersama saat itu cuaca sangat bersahabat burung-burung hutan dan jalak berbunyi menyapa dan mengikuti kami selain Candi Ceto ternyata ada sebuah Candi lagi yang jalur pendakiannya cukup ramai oleh wisatawan namanya Candi Ketek sekitar 30 menit dari Candi Ketek kami tiba di pos 1 karena saat itu maghrib kami bersenti sejenak sebelum melanjutkan perjalanan ke pos 2 untuk shalat maghrib kaligus istirahat menunggu Isya dari pos 1 ke pos 2 perlu sekitar 45 menit akhirnya kami mengandakan shalat maghrib dengan Isya nah disinilah keganjilan mulai terjadi jujur setelah selesai shalat beberapa dari kami termasaya buang air kecil di belakang yang jaraknya lumayan jauh dari pos 2 saat itu kami gak merasakan apapun seperti sebelum-sebelumnya kami juga sopan santun jika hendak buang air kecil kami permisi dan mengucapkan salam dan rasa terima kasih melewati pos 2 perasaan kami masih biasa saja belum ada keganjilan sama sekali sampai akhirnya setelah 10 menit meninggalkan pos 2 Bang Deno terhentak dia seperti kaget berhenti tapi dia gak bercerita apapun dan cuma lanjut berjalan paki saya waktu itu terasa sangat berat sekali susah sekali untuk bergerak saya masih berpikir positif untuk gak memikirkan hal lain sepanjang perjalanan saya melihat makhluk gaib berseliweran di sekitar kami banyak yang saya lihat namun lagi-lagi saya coba untuk berpikir positif setelah perjalanan saya terus muntah-muntah akhirnya saya terjatuh saya dipapak untuk berjalan sebentar sampai pos 3 yang tak jauh dari lokasi saya jatuh tadi pos ketiga teman-teman beristirahat dan saya meluruskan tubuh saya sejenak lalu saya gak ingat apapun lagi namun menurut cerita semua teman-teman pendaki pada saat itu saya kemudian tertidur saat teman-teman sudah selesai masak mie instan Adam mencoba membangunkan saya tapi saya gak bangun-bangun sampai akhirat teman-teman pun panik setengah tubuh saya sudah dingin sekali saat itu teman-teman mengira saya kena hipotermia lalu Kak Tanti dan Jen menggantikan pakaian saya membungkus saya dengan sleeping bag sarung dan memeluk saya sambil membangunkan saya berulang kali namun saya sama sekali gak bereaksi menurut cerita teman-teman napas saya hilang timbul dan pipis sekali badan saya pun juga dingin dan wajah pun pucat sekali teman-teman sangat takut saya kenapa-napa Kak Tanti dan Jen pun menangis membangunkan saya teman-teman yang ada membacakan surat Yasin sambil terus berusaha membangunkan saya sampai akhirnya Bang Deno memegang dan memeluk saya karena dia juga tahu hal-hal gaib yang ada di sekitar sana dia bilang ke teman-teman kalau ada yang mengikuti saya pada saat itu Bang Deno terus mencoba membangunkan saya namun saya gak bereaksi sama sekali beberapa kali juga dia memberikan napas buatan namun tak ada reaksi juga akhirnya entah apa yang dilakukan oleh Bang Deno saya pun tersadar dan muntah-muntah berkali-kali saya pun kaget dan heran melihat teman-teman yang menangis dan tertawa lega melihat saya bangun saya cuma bisa melongok karena gak ingat apapun tapi yang saya tahu tadi saya mimpi bertemu tiga orang pendaki seorang laki-laki dan dua perempuan yang salah satunya berkerudung yang saya ingat si laki-laki ini mau meminta tolong kepada saya sementara si perempuan berjebab meminta saya mendengarkan ceritanya perempuan satu lagi hanya tersenyum-senyum dan berulang kali terbahak-bahak saat itu saya siuman tak seorang pun yang teman saya yang mau bercerita kalau saya bertanya pada kenapa sih ada apaan? mereka hanya senyum-senyum tapi bungkam karena sudah jam 11.30 malam kami memilih untuk tema di pos tiga dan menunda pendakian sampai esok pagi saat itu saya juga masih heran mereka menjaga saya seperti menjaga seseorang narapidana saya satu tendan dengan Adam, Kak Tanti, dan Bang Irwan walaupun mata belum mengantuk mereka semua meminta saya untuk tidur nah paginya kami bangun jam 7 pagi setelah sarapan dan siap-siap kami mulai berjalan ke puncak sebelum berjalan dan dimulai berulang kali saya dipastikan sehat oleh teman-teman saya memang merasa gak kenapa-napa ya saya gak sakit apa yang harus dikhawatirkan? pendakian menuju puncak pun dimulai tentunya ditemani segarnya udara kicauan burung entah itu burung apa nah saat menuju pos 4 yang tanjakannya super curam kanan-kiri pepohonan tahan dus seperti habis terbakar ketika saya mendongak hendak memegang akar pohon saya kaget sekaget-kagetnya melihat 3 wajah orang dalam keadaan mengelupas dan hancur seperti orang kecelakaan saya jatuh dan spontan menangis ketakutan gak mau meneruskan perjalanan ke atas Adam mengalah dia ikut turun menemani saya sementara yang lainnya tetap kekeh menuju puncak kami berpisah di pos keempat sebenarnya saya sendiri pun gak masalah turun sendiri tapi Adam terlalu khawatir sama saya sehingga ikut turun sepanjang perjalanan Adam tahan tihintinya berbicara dan melucu katanya sih biar pikiran saya gak kosong pada saat itu Ibala di Basecamp Reko, Relawan Ceto dan bertemu dengan Pak D. Anggoro dan Mas Kris Pak D. Anggoro yang menyambut saya di Basecamp ya seperti sudah tahu apa yang saya alami ya tersenyum saja piyendu sehat ya bertanya saya yang kelelahan hanya membahas senyumnya sambil bilang saya gagal naik ke puncak pak ya hanya tersenyum lalu merangkul saya untuk bercerita tapi Adam yang lebih dahulu bercerita kemudian barulah Pak D. Anggoro bertanya apa yang saya ingat saya ceritakan tentang ketiga pendaki yang saya temui itu dan tiba-tiba saya spontan menyebut nama Kartini nah ternyata menurut cerita Pak D. Anggoro dulu terjadi bencana yang sangat menyeramkan kebakaran di Gunung Lauk di jalur Cemorosewu dan Cetok hanya saja bagian Cetok cuma kena sedikit yaitu di sekitar pos keempat nah menurut ceritanya yang wafat ada 9 orang lebih ada 4 korban kebakaran yang sangat susah untuk diidentifikasi jasadnya Pak D. Anggoro menceritakan mereka memang biasa menampakkan wujudnya untuk mengajak pendaki interaksi atau sekedar muncul saja banyak yang gak kuat sampai kesurupan drop sakit bahkan ada wanita asal Tegal Rejo yang kesurupan dari atas sampai base camp lalu karena gak kuat akhirnya meninggal pada saat itu saya pribadi gak tahu sedikit pun tentang tragedi Lauk yang saya pernah baca cuma soal si nenek-nenek minta gendong atau pasar setan yang mengharuskan kita untuk melemparkan duit beberapapun jumlahnya kalau ada suara berbunyi tumbas opo atau artinya beli apa di tengah alunan gamlan dan riu rendah seperti di pasar ternyata masih banyak misteri Lauk yang belum diceritakan beliau hanya geleng-geleng kepala saja dan akhirnya dia memancing penglihatan saya untuk menerawang apa yang ada di daerah bulak peperangan dan pasar dieng dengan gamblang saya menceritakan apa yang saya lihat saat itu dan dibenarkan oleh Pak D. Anggoro karena semakin penasaran ia pun bertanya tentang bangunan di dekat base camp lagi-lagi saya menceritakan apa yang saya lihat ternyata menurut si Pak D kemarin sebelum kami mendaki saat briefing Pak D sudah memperingatkan sebaiknya jangan nanjak dengan jumlah ganjil dia juga memastikan apakah yang kami yakin mau mendaki jam 5 sore kenapa nggak pagi atau siang atau malam sekalian benarnya kalau dipikir benar-benar ya benar juga sih karena mulai nanjak jam 5 sore kita akan bertemu dua waktu salat yang sangat singkat yaitu maghrib dan isya jam-jam segitu memang waktunya turunnya sandekalah atau setan menjelang maghrib akhirnya Pak D meminta saya untuk mandi di sedang di puri seharawasti namun saya menolak akhirnya saya hanya cuci muka cuci tangan dan cuci kaki setiba di depan pintu saya melihat sesosok perempuan cantik namun terlihat galak dan bertubuh seperti ular saya kaget lalu Pak D bertanya melihat apa? saya bilang bahwa saya melihat wanita itu lalu serasa menunduk dan melungkupkan tangannya ia hanya berkata kepada saya jangan takut ayo masuk bersihkan badanmu saya menurut saja lalu saya mencuci muka, kaki, dan tangan memang masing-masing itu saya cuci sebanyak 3 kali setelah itu saya melemparkan uang koin seikhlasnya ke dalam kolam sambil berharap yang terbaik percaya atau tidak setelah itu saya merasakan badan saya yang sebelumnya gak karuan menjadi jauh lebih tenang dan entah seperti apa rasanya hmm, long saja begitu ya ya terserah sih mau percaya atau tidak nah setelah tak kunjung menerima kabar apakah teman-teman yang lain sudah tiba di puncak dan mau bagaimana akhirnya saya dan Adam pamit untuk pulang kembali ke Jakarta pasti teman-teman gak dapat sinyal kan di atas sana akhirnya sudah karena kesorean gak ada angkutan menuju terminal Karang Pandan mau nyewa mobil harganya mahal sekali sekitar 600 ribu dan uang kami sangat terbatas pada saat itu dengan keyakinan bahwa siapa tahu saja ada ojek atau mobil angkutan di bawah sana yang mau mengangkut kami juga karena waktu itu masih terang kami yaudah turun sambil jalan kaki pemandangan sangat indah sekali ternyata jauh juga ya jalannya lama-lama semakin sepi kendaraan yang lewat pun semakin sedikit maghrib hampir tiba tapi saya dan Adam masih saja berjalan dan kaki mencari tumpangan ya namanya jalan perdesaan itu lebih menyeramkan sebab kanan-kiri bukit kebun teh kebun sayur pohon bambu belum lagi ada suara-suara hewan malam yang kadang suka bikin rancur bener suara hewan malam ya itulah atau bukan semakin ditelusuri rasanya jalan semakin jauh dan panjang sesekali ada mobil lewat tapi sebelum kami meminta tolong mereka sudah teriak duluan maaf ya mobil sudah penuh akhirnya setelah kami jalan sekitar 3 km kesudah beratus kali memasang tampang memelas setiap kali ada kendaraan yang lewat sebuah mobil berhenti dan akhirnya rupanya mobil itu memberikan tumpangan kepada kami Alhamdulillah masih ada manusia baik yang punya hati nurani untuk menolong sesamanya berkat pertolongan sang ibu dan keluarganya saya dan Adam bisa sampai di terminal Karang Pandan jam 8 malam nah tapi nasib baik gak kunjung berpihak kepada kami terminal Karang Pandan sudah sepi gak ada satupun bis antar kota yang masih parkir menunggu penumpang hanya ada beberapa penjual kacang rebus dan jagung rebus dan bakul rokok keliling yang selalu menawarkan dagangannya walaupun kami sudah bilang buat penemas pikiran sudah buntu saat saya dan Adam sudah gak tau lagi harus naik apa ke terminal Tirtonadi tiba-tiba kami dihampiri tiga orang laki-laki dari mulut mereka memuat bau minuman keras saya pikir ketiga laki-laki itu hendak berbuat yang tidak-tidak namun kami salah justru ketiga lakanya menawarkan bantuan untuk mengantarkan kami ke Solo agar bisa mencari taksi atau bis malam ke terminal Tirtonadi panjang perjalanan karena masih dalam keadaan mabuk mereka naik motor semaunya sengebutnya kalau mereka mengajak ngobrol bau mulut mereka sangat menyengat tapi namanya butuh ya diantepin saja untung mas-masnya ini masih mau ditegur jika motor sudah kelewat kencang tibalah kami di Solo kota kami berterima kasih sekali kepada mas-mas yang mengantarkan kami itu luar biasanya tak ada seorang pun diantara mereka yang mau dibayar mereka ikhlas kami pun tukaran nomor ponsel suatu saat kalau saya kelau lagi saya pasti akan mengajak mereka ngopi dari sana gampang saja kami menemukan taksi sudah lega tak terasa kami sudah berada di lambis menuju Semarang di ebat di Semarang pukul 11 malam kami mengisi perut dulu di sekitar stasiun Tawang makanannya unik ya ini nasi goreng yang dimasak dengan aram lama sekali matangnya nah setelah makan kami menunggu kereta di dalam stasiun kemudian kami mendapatkan kabar yang kurang baik dari teman-teman yang muncak di lau mereka turun dari puncak lewat Cemoroseu Jen kakinya terkilir sampai harus digendong secara bergantian bahkan oleh ranger dia juga sempat demam tinggi dan Kak Tanti sakit dan beberapa teman lainnya drop mereka terpaksa meng-cancel jadwal pulang mereka karena sudah sangat larut malam dan gak ada keburu juga tiba di Semarang pada jadwal keberangkatan kereta pukul 2 malam tiket pun hangus pada saat itu tapi yang tereliminasi dari puncak gunung lau hanya saya dan Adam perjalanan mendaki kali ini tidak akan pernah saya lupakan semua cerita dan kisahnya akan selalu teringat begitu pun janji kepada Sang Lau bahwa suatu saat nanti saya akan kembali bersilaturami untuk bertemu Mgoyem dan Hargo Dumila dan percaya tidak percaya saat saya tiba di Jakarta dan iseng mengecek Facebook saya terhentak menyadari bahwa ternyata saya sudah berteman dengan almarhum Aris Munandar salah seorang korban kebakaran gunung lau yang jenazahnya gak bisa diidentifikasi selama 7 hari tak hanya berteman dengan almarhum saya juga berteman dengan beberapa teman pendakinya dari tahun 2010 dan akhirnya kisahnya selesai disana nah gimana menurut kalian memang gunung lau itu penuh dengan misteri dan cerita horor salah satunya adalah kisah ini guys coba tinggalin pendapat kalian dan jangan lupa untuk selalu support channelnya dengan cara klik tombol subscribe oh ya buat kalian yang mau request untuk kisah horor berikutnya bisa juga tulis di kolom komentar atau kalian yang mau membagikan kisah horor kalian bisa juga tinggalkan di kolom komentar ya guys jadi itu dia video hari ini guys yang telah menemani kalian cukup panjang memang video kali ini tapi thank you guys for watching this video and see you guys in the next video selamat menikmati